orang tua bengen nguis merocong benjang dermayu bakal subur kelawan makmur kapan benjang yang anak taksaka nyebrang kali cimanuk taksaka ku ula gede dermayu subur makmur bakal anak ula gede nyebrang kali cimanuk ula pajakannya pipa beli ya pipa ipertaminah kah ngelalar kaya ula orang kan iya laya begitu anak ula nyebrang kali cimanuk napa kono bakal anak dilepakang murub langka lengane sumur jaya kawijayan muncrak ngetokakan banyune ya jelas begitu pipa pertaminah nyebrang dilepak murub langka lengane kini kimpungan di lengane iya kan sumur jaya kawijayan muncrak bermayu subur kelawan makmur subur tanah makmur pejabat yang buari rakyat masih berebutan BLT jadi ramalan ada ada yang ternyata orang sudah meramalkan hal itu benjang bakal lahir nabi akhir akhir zaman makmur lahir nyebrang ijraimeng mengmadinah kekuasaannya pusat kepemerintahannya anak nengkana syam makanya kaab bin akbar meskipun hidup di zamannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi manjing islamnya engkau neng zamannya sayyidina Umar kenapa karena Dbq cerdas dalam ilmu taurat jadi sedurungnya tanda-tanda kun ku jejek beli bakal terakui iya kan akhirnya dideleng benar ini nabi ya lahir di kota Mekah terus ternyata pindah meng Madinah benar maning iya kan siji maning apa wa sultanuhu bisyam menurut catatan kita biisun bahwa sana pusat kepemerintahan islam nanti di negara syam dorong berarti kanjeng nabi langka masih dorong ini ini syam kanjeng nabi ini sudah meramalkan kapan nah ini kan perang hondak ada watu yang ditabal diganden orang pecah pecah akhirnya kanjeng nabi ini wadungnya ajar watu pin cahaya lum jadi kanjeng nabi ya Allah kalau ban cahaya pin ananinin syam benjang apa benjang kekuasaan besar islam akan bergerak dari tanah syam para hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk acara yang kita tunggu-tunggu yang ini ceramah agama atau mu'iduh hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Hasan Wahyudin kepada beliau waktu dan tempat disediakan dengan segala hormat salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad ya rabbi salallahu ala salallahu ala salallahu ala salallahu ala nabi muhammad alhamdulillah 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 ladhi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana allah ahmad subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'attarif bi-sadiq 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 al-yaqin ashadu ala la ilaha illallah wahdahu la shariq la wa ashadu anna sayyidana muhammad an abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hingga ngalah hormati para alim para kiai para asadid asadidah para sesepuh binisepuh tokoh masyarakat hingga ngalah hormati bapak kubu beserta staflan jajaran ipun bapak bapak ibu ibu rekan remaja remaji wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalus sapuniki ngundang bulatlan panjangan sami dalam acara peringatan maulid nabi muhammad sallallahu alihi wasallam moga mugia gulalan panjangan sami sedaya tercatat datus golongan umat kanjang nabi kang bakal angsal syafa'ati pun dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal halamin disaat akeh tang mempertanyakan tentang maulid hukum kuji apa itu bergantung sudut pandang bulatlan panjangan sami dalam melihat maulid nabi sengaranya sudut pandang ku sengen di sampian delenge sengen di sampian katone terus aja dianggap pada karena ketika delenge tempat beda maka kesimpulannya juga akan berbeda ya lirkaya dene bengikian ana botol ningkene ya botol lorok akua karo larutan ingibatan jari sampian sengsebelah kono kotol larutan ki sebelah tengen ta sebelah kiwe jari sampian sebelah tengen yakin pasti oke tapi baka jari kula sebelah kiwe kia ya sampeyan ngomong larutan iku sebelah kiwe kula ngomong larutan ku sebelah tengen sapa sing bener ki aja ngomong bener kabi yang sejen iya maksud apa ini yang disebut dengan sudut pandang sampian kang delenge sing kono tentu menyatakan larutan itu anak yang sebelah tengen kita yang ngotot kengki sebelah kiwe maksud apa itu yang namanya sudut pandang ada orang yang mengatakan maulid nabi itu bid abakan haram kenapa karena sudut pandang mereka melihat muludan itu adalah perkara baru sing tigawe menusa zaman sekian kan nanti zaman kan jenapi kulangka maka mereka mengambil kesimpulan apa muludan itu bid'ah mangga itu sudut pandang anda ngotot ngotot sebelah tangan ya los ya kenapa kulaklan panjen dengan sami ini anak akan muludan karena sudut pandang kulaklan panjen dengan sami adalah dari segi pendidikan kan saya muludan supaya anak butuh kulaklan panjen dengan sami benar-benar kenal kan nabi lamun laka muludan kia semboh laka wongkanda riwayat kan nabi laka wongkanda sejarah kan nabi karena muludan kubli ngandak wongkana anak tapi sing dikandak kaki kan nabi priwen awale awit kelahir kelahirannya ini durung tanggal rolas jadi durung kanda lahir ya kita ya kan dulu lahir kan jen nabi ini iya lahir kan jen nabi ikut tanggal rolas bulan mulut dan itu juga masih pertiraan durung pasti enggak enggak bisa dipastikan kenapa karena sudut pandang sejarah beda beda-beda makanya bahkan sudut pandang aja ngotot karena ini tukaran iya kader kinki urusan tengentak kiri jari sampian ngotot tangan kita kiri apa gulet tebay iya kan kiri lahir laki lamun anak orang sebelah ini kinki laka tengen laka kiri anak ini siapa ini ngarep siapa ini kuris sebelah ini ngomong aku sini ngarep sebelah ini ngomong larutan sini ngarep terus empat sudut pandang ini tukaran urusan laka 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 ini yang terjadi dalam kehidupan kulaklan panjen hansami makanya makanya aja rewel kun makanya mulut dan mulut dana belik yang wis aja kakin omong kenapa karena kang di eling eling datang kulaklan panjen hansami itu bukan manusia sembarangan tapi manusia kang luar biasa jaman tingkat kelahiran kanjen nabi kita duet tangga meteng olisanga terus jebral lahiran tanggane pada seneng nabi berak nabi deneng ane bocah lahir bagus sedurung tentu kelakuannya kaya ngapa kita seneng gak jadi masalah kenapa kien ane wong seneng ning kelahiran kanjen nabi kok dipertanyakan karena tangga lahir terus kita berak kita seneng kenapa si berak ya bocah hidan dipertanyakan apa kelahiran manusia keluar biasa satu-satunya nabi yang sejarahnya paling lengkap ingin ini kok kanjen nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam bahkan sadurung lahir kanjen kanjen nabi ningkono ningkono sudah dicatat dalam kitab-kitab langit sadurung kitab suci al al quran tidak 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 sejarahnya diorang iya yakun itu sudut pandang dari sampian singgeleng ningkono kan singgeleng sebelah tangan jari kita sebelah kiri yakun catatannya benjang bakal tekak nabi akhir akhir zaman sing sapa bahkan catatanku aku tekak itu wang islam tapi saking wang wang yahudi wang wang nasroni wis anna catatannya kitab taurote anna kitab injil anna bahkan kitab beba kan dijelas akan ya kan ning al-hadith susani al-hadith susani an-atau ibn yashar an-an ka'ab bin akhbar al-lamani abit taurota illa sifron wahid dan jari siapa riwayatnya saking atau bin yashar atau bin yashar merongok akan kandane ka'ab bin akhbar siapa ka'ab bin akhbar itu adalah orang yahudi sing belajar kitab taurot apa jari ka'ab bin akhbar ini kitab taurot kalau nganti ka'ab bin akhbar al-lamani abit taurota isun diwuruki bapak kitab taurot diajarakan kb diwurukakan kb illa sifron wahid dan mung anas selembar sing diwurukakan bapak bahkan kitab mau sing selembar ditekuk disowek dilembit dianjina kening peti ya jadi sing selembar beli diwuruk beli diwurukakan jadi kb kitab taurot diwurukakan kb akhbar kecuali anak salmbar sing orang diajar diajarakan sampai kb akhbar penasaran mengwaktukun anak korah apa maksudnya bapakku lembaran kuunti lempit malah disowek ditekuk dianjina kening kotak dikunci tidak jadi wacah wacah jari jari bapak ini kalau bapak jari kb akhbar saya sampai bapak meninggal dunia fattah tuhu buka kotak mau apa isi lembaran yang kitab taurot diajarakan kabin kita selembar beli di beli diwurukakan malah disowek hebatnya orang Yahudi bagian sengit disowek beli diobong beli kayak kita bakal bis dugal disowek brepet terus diobong iya iya kan kita lakukan bapak kb akhbar beli diobong tapi dirawati ternyata begitu bapak meninggal dunia apa yang dilakukan oleh kakab bin akhbar kelingan enti kotak mau iya lakukan sekin maka nenek beli dibuka buka paling kotak kebe di lawoni kebuli menyahan kenapa karena kula lampanya dengan kami ketika duit peninggalan kitab si wong tua orang di wajak malah tidak dekat kenci mat dia beli ngayong kurvan diganti akan jibat aja banikun kuran sincili gantung yang gede dikabruk yang masih angger larak kenapa kuran hebat karena kuran hebat ikut diwajak dipelajari dipraktik akan di dalam kehidupan barangkula lampanya dengan sami wong jawa jermayu jirbon dan sekitarnya bahkan dua kitab peninggalan singkaki buyut dirawati dilawoni dimenyani enggak sore jumat dikebuli menyan diwacama beli iya iya diwacama beli mau jari bapanya kuji dibukanya kita beli bagaimana ngurak 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 maaf ini kualak dihuyui coro dikrogoti coro coro beli kualak kualak masa iya kita kualak semua jadi hilo tak paksa buka taruh bumbung kita masih ngelontar semeni ikut tempoh dibuka dudu jampi kemat dudu jampi pesugian ternyata catatan hutang lapainan dibuka pada stres kenapa ya karena mikirin hutangnya kaki buyut ini sekuan semene gedeng ternyata subhanallah oke catatan catatan wongpungen sembah sembah biah guga guga ternyata di sini priwin caranya nandur pari catatan hutang anak maning priwin caranya ngetok nak jakat jakat pari pira jakat kopi pira yang ternyata gulalan panjang dengan jampi dua kitab dua buku beli di waca waca mung sekedar dikebuli menyanan teman-teman akhiri 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 ilmu sing wong tua tidak terserap dalam kehidupan anak anak putu mana jampi di wacaan teman-teman galpeng ngel sore cuma ternyata sing waca beli ngerti ngerti diwuruk kini kaki buyut baka sore cuma gawe suguan pojok pedaringan terus ngeucap bismillahir rohmanir rohim sing sepiring ngaturi wong sejero nguma sejaban nguma piring maning ngatur risa dulur papat kalima pancer dina pituro las wilan wundan takor aneng tahun lima kan jajemi mbok batin bapak ayo kanan beli dong ane beruan saya paham wak kita mongkong mongkong maksud di apa kinki dong kango apa kango kula lantan jengan sami dan dia kakan anak putu batur tangga sedulur kb kongkong gopek ajaran agama islam diawali wong sejero nguma sejabah nguma sapa ya hitungan piring nguma sampian jero keren jabah sapa sapa ya paling anak putu mantu terus terus ngongkong aku aja cengkemb baik bari di jejel nyanang sanggune madrasah maksud kuduannya sepiring wongkong ngongkong cengkemb ngajik 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 anak putu kongkong ngaji dibilang dengar nonton tv ya anak putu ngegancil mbak kawana kewaya bangan ayo baca doa dulu baca doa dulu hari bu jadi tetet kongkong wajah dong anak ini kini konek konek indah berik rungu tumang manusia konek 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 ninggalahkan kitab ninggalahkan catatan ninggalahkan tulisan ternyata nih anakku tuh nih orang dibuka-buka orang dipelajari sehingga sehingga catatan-catatan saking orang tua kulaklan panjang dengan sami sia-sia-sia malah dikebuli menyanorakan dititikin catatan apa tulisan apa tujuannya apa adakah rumus-rumus yang bisa membuat kehidupan kulaklan panjang dengan sami sejahtera kenapa karena keilmuan orang tua kulaklan panjang dengan sami hari ini sudah tidak digunakan lagi oleh anak putu neng tua bengen baka ngongkon aja canggam baik kutuannya sepiri nge ajamani ngaturi tangga batur sedulur ngaturi anak putu dewek ya kutu di jejel beli nge nangke madrasa baka madrasa di bangewo beli miang beli belanja Hai kan kononur diakun arane sepiring ngaturi wong sejuruhnya nguma sejabane nguma ko bakawis bisa ngatur wong sejuruhnya nguma sejabane nguma nanjak wong sejuruhnya ngkarang sejabane ngkarang tangga batur sedulur ya jejelana dikit aja ngajak dikit mesok takon sarapan turung turung yo sarapan kalau kita bayari oh no no lah oke utuh dek ya begitu di utuh wis gawa balik kita mau masyarakat nguma ga ya Oh sampiannya panen kirimi ini iki berasa nyarni cipi kita entas manen sok jejel zaman setahun kau baka wisoli setahun terus ajakan juga baturannya kita mengtajok serok bisa ngomong-ngomong beli layak akun ngilat wis kakin ganjel terus masih anak beli dakwah islam model kajakinin layai isokin mo sholat syuruh beli sembahyang kapil neraka ini belanjani beli apa beli jemala ngumbangi pisan tidak wajib islam zaman sekirin kan ngancil ngancili baik ngajak tangga sepisan pindu ping telu manakah kakinin nukari blados mani juga sembahyang mengtajok wis losbe jura jari tanggane kak iya orang ayah kau mani ngajak mani ayo mengtajok beli wisilo sirabae kita mengkodurung wayo tempo ping telun eh sirak warap gelmang tajuk beli eh ya ngong-ngong-ngong obaya kita medurung kuyung muncul aku tanggi sirama kalesan setan gunung diajak sembahyang orang gelm sembahyang hari duduk turunan setan maturunan apa los dinamani ngajakan bakal beli melayu ini ini dakwah model zaman sekarang makanya akeh wong melayu kenapa karena kita ngajak kekasar wong pengen beli makonon modele ayo jajelib dikit layai ya saka nega sampian harap nyalon gitu ya besok bel 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 engkau gak miluan ngusir sama bola-bola leh lomanin data ke pokor nyalon mari nyalon yang medit manin kodenit iya bakal lagi nyalon orang ada pengajian teka orang diundang omarkabanan teka Allah ngobong bataga teka calon ku begitu dodok yang mumpuh pada mendekanku iya jadi lomane borale ya gara-gara duwe kepengenan tapi dulu penyebar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala apa beli sekedar ngomong sepiring ngaturi wong sejeroneng karang sejabaneng karang dao sepiring ngandakakan sedulur papat kalima pancerurib kita menuju sejak beraling alam dunia beli dewekan ada empat saudara yang menopang kita mencari wong tua bengen marahnya kakang kawah hadiyari ponanggeti tali wudel bangga ya apaluli ngapalaken dah kita mah harap ini kita kapalaken dikit wana syari orang ini ngajak anda sedulur papat apa maksudnya sedulur papat ya bisa kakang kawah bisa adiyari ponanggeti tali wudel jari sampian wong jabat mangkak tapi bahkan jari wong ngaji manusia khabdi manusia didampingi ni malekatnya dewek-dwek siapa kan dampingi ya malekat papat jibril mikail isrofil ij ijroil dalilah jakan jelas nih qurannya wakullu nafsin lama alaihah hafid setiap nafas manusia ana malekat singjakane jadi kita kita jibril dewek-dwek siapa ku jibril ko jibril itu adalah malekat yang menyampaikan wahyu wahyu itu apa wahyu itu adalah pemberitahuan ketika yang diberitahu itu adalah nabi maka pemberian pemberitahuan itu disebut wahyu ketika singtipaiwuru kekasih gusti Allah para wali para kiai maka arane ilham baka singtipaiwuru golongan edukun maka arane wangsit jadi impen jadi impen juga termasuk pemberitahuan loh dari mana aja kang eh amboke kanjeng nabi nalikane meteng kanjeng nabi ikutipaiwuru ning malekat setiap turu ditekani ning malekat jibril teka mikail teka isrofil teka siapa aja kang iya kananan yang berjanji kah wa utiat omohu filma nami faqilalaha inna kiqad hamalati bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wa utiat lande tekani omohu emboke kanjeng nabi filma nami nalikane lagi turu kenapa sapa kang teka malekat ngomong apa inna kiqad hamalati bi sayyidil alamin aminah salira muwis ngandung pengapa sapa penggedene menusa ning alam dunia wa samihi idawadu'tihi benjang babare jabang lahir ning alam dunia maka aranana kelawan jeneng muhammad oli ngimpi waru-waru wong pengen mah si ngimpin berketabak makanya aja ilok anda impen ditulis ning status guna ngimpi ditulis ning status kita mau penghijek ngimpi di utak-utak buboh buaya udah lagi didemeni toko masyarakat siraku layai yang bocah wadun ngimpi di gupedula harap dicokot jekang dideleng bocah jomblo oh berarti jodoh parah wadah jekang itu nggak ada mustahil bahayul jangan percaya mimpi belajar islam nggak mengajarkan islam nggak mengajarkan apa durung tekang konok ini agama islam mana nabi selawih si jinnabi spesialis impen nabi siapa yusuf alaihissalam beli ngandel soak wacan surat yusuf kandai impen kabir ngabit ayat telukan kandai impen bapak mau bengi kita ngimpi dalam sebulas lintang sebulas bulan sebulas serangnya sujud menghadapannya kita apakin kita eh sirat dari nabi dari bapak bengen makita be asli wabli potokopian bocah sekian ngimpi sebulas lintang satu berarti sebulas iya lintang ku lima yusuf kebeli 5115 jokun ku iya iya kamu cahitan ku mah bukunya ke fotokopi misalkan ya baka belajar impen ke bukunya kusing asli buku potokopian baka ulas hangat mayid mayid mau walulas jokun nah surpe dikit kita mah ngangkir ngotong mayid yuk walulas beli ulas matun empat satu kenapa yuk beli ulas yang ngotong mayid uang bapak ah angkir ngimpi mayid matun empat delapan satunya cuman diyempuh nah ya iya pasangin satu delapan matunnya delapan satu kewalik ya lumayan sepuluh ebur kewalik nah iya lah menjabol satu delapan empas ya uli cek sewidak sewidak sekat potong bandar sepuluh diwara kita mesurpe dikit jadi kemengaranannya kita pasang ya iya itu juga termasuk ilmu jadi an ajakkan ilmu impen dalam islam anak makannya belajar karena pemberitahuan itu bisa dari impen bisa dari suasana iya kan nah iya sampeyan narep mertamu menguong begitu tekan ngarepan umah kucing layu marak sampeyan balik ke maning laku wongnya terus nginti burwe ya kucing marak loh bakal kucing marak iya kan perang sana majikan ya berarti lah kan ini umahnya iya kan karena alam ini juga sebuah pertanda manuk perkutut munijam semono perkutut kun munijam semono begitu anak perkutut munijam semono anak kejadian apa anak kirik cukup jam semono anak kejadian apa begitu jam semono kirik uuuu anapa iya kan waya jam wolu jam setengah-sangah jago kuku luruk anapa mongwerwe ga jago bae dikama ya itu juga pemberi pemberitahuan cuma kita kan musbli belajar pemberitahuan model kaya kaya konon kedutan mata kiwe sebelah duwur arpapa kiwe sebelah sor arpapa tangannya ke kedutan Arab apa ngimpi untuk bam coplok arpapa itu adalah pemberitahuan jadi anak ilmu ini anak jadi ilmu impen anak ilmu perkiraan juga anak bahkan ilmu ramalan ya subha subhanallah termasuk kanjeng Nabi Nedewek seduruh 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 lahir dikandakan kitab Taurat ternyata Kaab bin Ahbar begitu membuka peti sing bapanekah konsini dibuka lembaran kertas sing sijid dibuka apa fa'idha huwa nabiyu akhiru zaman ternyata cerita benjang ning akhir yang zaman bakal lahir salah sawijin yang nabi akhir zaman ternyata 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 yang akhiru zaman mauliduhu bi makkah wahijratuhu bil madinah benjang bakal lahir salah sawijin yang nabi akhir zaman yang lahir anak di tanah mekah sawisi lahir di tanah mekah mengkoneh hijrah meng madinah wa sultanuhu bisyam yang mana pusat kememerintahannya ada di negara Syam di ramal ini kitab Taurat jadi Taurat isi ramalannya ya termasuk Qur'an ya ramalannya ramalannya ya iya apa-apa kur'an diterjemahkan begitu dibrak ternyata kita kan Qur'an gulati ayat teknologi mana ayat menciptakan kesejahteraan kehidupan mana jauh sebelum Alfa Thomas Alfa Edison menemukan lampu Qur'an wiskanda tentang bab lampu dari mana dibaca Allah nurus samawati wal'arm al-misbah al-misbah al-zujajah al-zujajah Islam sudah berbicara tentang rumusan itu kita menganggil kandanya goblok-goblok kita jauh sebelum Pertamina mengadakan pengeboran dan lain sebagainya Al-Qur'an wiskamong wamina syajaril akdurina wanfa'idha antum minho tukidun dari bekas pohon-pohonan yang besar begitu tertimbun nanti akan bisa menjadi sumber api iten awam Islam saya mengambil Wil rocky melawan ber Ley kit makmur kapan pen gehe mereka bergigit 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 Sangat lebih bergigit dengan bergigit yang bih ». Mereka mungkin penggigit mengambil sese su se nyebrangkali Cimanuk apa ini kalau bakal anak dilepakkan murub langkah lengani sumur jaya kawijayan muncrak ngetokakan banyu nih punya jelas begitu Pertamina pipa Pertamina nyebrang dilepak murub langkah lengani gimbungan di lengani iya kan sumur jaya kawijayan muncrak bermayu subur kelawan makmur subur tanahe makmur pejabat Teh Hai yambu wari rakyat masih perebutan BLT bajeh lah ya iya jadi ramalan ada ada yang ternyata orang sudah meramalkan hal itu benjang bakal lahir nabi akhir-akhir zaman Kang lahir ini maka hijrah emang meng-madinah kekuasaannya pusat kepemerintahannya anak ini karena Syam makanya Kaab bin akbar meskipun hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi manjing islamnya engkau nih zamannya Sayyidina Umar kenapa karena Dbq cerdas dalam ilmu Taurat jadi sedurungnya tanda-tanda kun ku jejek beli bakal tak akui iya kan akhirnya dideleng benar in nabi ya lahir di kota Mekah terus ternyata pindah meng Madinah benar maning iya kan siji maning apa wa sultonohu bisyam menurut catatan kitab nabi isun bahwasannya pusat kepemerintahan Islam nanti di negara Syam dorong berarti kanjeng nabi langka masih dorong Ning Ning Syam Hai kanjeng nabi ini sudah meramalkan kapan nalikane perang hondak anawatu sing di tebal diganden orang pecah pecah akhirnya kanjeng nabi meneh jadungnya ajar wa tukin bak cahaya lum jari kanjeng nabi ya Allah kalau bancah hayakin anak Nenim Syam benjang apa benjang kekuasaan besar Islam akan bergerak dari tanah Syam manjung nabi Dewak mis ngomong nanti wong-wong hebatku bisa ngeramal keadaan sedurungnya terjadi termasuk bahkan yang jawab sing paling hebatku ramalannya siapa jaya-jayabaya iya kan ramalannya jaya-jayabaya sekarang terbukti durungan awang hubung saya bayang tahun bira Jekang ya pertengahan masehi Hai iya pertengahan ya pertengahan sini antara tahun tujuh ratusan 809 900 zaman jaya-jayabaya kena antik ramalannya kok inma ramalannya gabis ditembang akan kena ya iya ramalan jaya-jayabaya besok yang tanah Jawa kalungan Wesi anak kereta tanpa jaran praumamban yang awang-awang kononor kena iam besok yang tanah Jawa kalungan Wesi kuni priwin sekarang tanah Jawa kalungan Wesi ya keren kereta beli jejak Hai singgawit ujung wetan sampai tekan ujung kulon berarti kuon tanah Jawa kalungan Wesi terus anak kereta tanpa jarang napak motor mobil nanti jarangnya Hai Ustid ramalakan singgawit mengen praumambani ngawang-ngawang bapak jakan kapal pada mabur bengen mewong sakti mabur ngorebat dewekan Rabi negara kegawak mabur baru ngomong sekian mabur hebat sekampung bisa kegawak api iya kan lapa ya karena numpaknya geruda airways Iya kan numpaknya kapal terbang pira isi nempu woksung semuanya kedenekoh dodokan betelungsan sedodokan uang teluk maka anak teluk menenek wuuh korbis laka papa aneh bisku udah iya yakun ngakafasi gede ya sing lembut ya anak sing ditumpahkan ya aja gaya 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 nah ya tergantung numpak apale orang pasti kapal kapal kede besok yang tanah jawa kalungan wosik nih kono anda kereta tanpa jaran prau bisa ngambang ngawang awang kali hilang kedungnya pasar hilang kumandang ngeleng mana kali ini dicorok HP iya kan naya pasar hilang kumandang lebih sepi pasare pada dodok bajen nguma tetukuan sopini teka Bukalapake teka pengen tuku pangsit grab food iya kan rame beli ini pasare langka tukunnya sing HP 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 ya kan jadi pasar hilang kumandang apa kali hilang kedungnya pasar hilang kumandang terbukti beli terus terbukti kabe omongannya Jayabaya berapa berapa ratus tahun yang lalu Jayabaya mengenjatakan itu dan terbukti sekarang mulai mulai terbukti tanah jawa kalungan wosik ya kan kereta tanpa jaran terus anak kapal apa anak yang perahu mambang ngawang awang ya ningkono bumi saya mengkeret tanah jawa diirat-irat bumi sekilan dipajegi konolera oh mulai hura 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 tanah jawa pesekilan Hai iya layak iya wabih ramalane Jayabaya anak betik nelak manggar jiwa betik mangan manggar kuji priwin jekam mencelate meskira mebrangsane betike mencelat-mencelat Hai tembaka betik mangan manggar eh baka betik mangan manggar ku manggar ku kembang kelapa mangane priwin yang kau bakal anak banjiran gede maksud dirko maka wiwitan kelapa anek lelap dipangan betik limang gare ngore cerdas tika memikir ngomong mana betik nelak manggar jiwa priwin mencelate cepet tiga ku duduk betike sing mencelat banyu nemudun blogok banjir ya kan seduh ngore biwitan kelapa jadi betik keken enak hari cetol 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 Oh ya iya ane betik nelak manggar unon ane rajak mangan tanduran nah ya iya rajak mangan keraja ke apa ya sing benerin jaga kita malang remeh kita malang remeh kita ya kun arane rajak mangan tanduran hukum ponis sudah menyatakan ponis hukum mati ya ternyata rajak masa dihukum mati yang kau ganti seumur hidup ya rajak mangan tanduran ngomong-ngomong jadi ingram alane jaya jaya bayi anak maling jagong korsi goyang onurah karena malingi jagong ini korsi goyang beli kari nganggok sepatu awakil lemu dasyye orang cucul-ucul singgulu modalet andatangan viu.." lho h mana 500 juta paling enggak merampok kuis ngawak gulok ngawal lingkis buang CRT digawak api maling goblok bakal pinter ngapain gawak 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 pulpen tanda tangan kegulung semiliar lah ya iya bakal maling goblok nyolongnya sendal maling pinter pabriknya sendal malasin dicolong leda bakal wong cerjakan subhanallah ya iya bakal wong goblok goblok bagus tapi enak jadi wong goblok suara susah mikir alhamdulillah makanya makanya kulak lanjut dengan saya anak butuh kompon pinter makanya di eling akan kaab bin akbar saja menyelidiki nabi akhirnya zaman di titik ini dikit ini akan saya konegah wong sekin aja gampang-gampang liburan wonganya ranyaran bisa melipat gandakan duit bisa gawak suki eh bakal masih neri mampel aja diandel bisa gawak suki-gawak suki dewek ngamplok masih lep mani gelap malah wajan ikut jejak bakal sukuannya kurang ditaki Hai ngaku bisa gomatic ngom?? mau makan makan nih d Allenin webinar siapa guru yang terbaik siapa orang yang patut kita ikuti jelas Alquran menyatakan i'ttabi'uum malayyas'allukum ajro' wahom mohtad-dun orang yang harus kamu ikuti itu adalah orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran maka dawar keguruh anunis hara takutu mokinin wajah dinis menengwis mangsa petaha golongan sembar 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 warasnya beli bacini bayar golongan gunung makanya baka pengen geleng wong hebat wong tua bengen simple niru orang-orang yang hebat itu seperti apa tuh baka bapak tua kula mengomong keceplak baik bakasira pengen buruk ya isi sing hebat geleng nula maksudnya cuma baka ulas inyokote mandi nyemburu mandi mangsa ngara patin kelayam Hai cinting layak golongan ulat dot simpatnya ketuntunnya arika Hai lemak sude orang yang hebat dukun sing hebat pasti menenging rumah kia isi hebat menenging pondok pesantren baka buka mambur menyembuhkan berbagai awas ulat botonmu Hai doa napa meter sampai tekan warna sari berarti ini karena beli payu ngerti ini meter-meter 3 meter orang kita mati undang menek beli diundang mangsa tekaan ngomor DPK kek orang tapi ya Ake mau ngaji maksudnya kok jadi ini diundang ya hari kita mabagaweannya ngaji ngomor ngaji ini ngajinya ngajinya ini kayaknya kan sekedar ngali gena Hai dia nganggir ngaji ya kitab ya kitab kuhun diwajah berjanji debah Alkor Alqur'an makanya segin bakal ngaji aku tuh gawah salinan kitab tulis dikit oh ngaji kitab kinbae dikit ya dari kitab debah jadi hanya sindikaji beli ngerasani uang mana-mana jadi pengajian ngerasani uang kenapa beli dua bahan akhirnya ngeri uang dirasanikan kapirkan sesatku ngadakan presiden ngandakan kubu ngapain ngandakan-ngandakan uang uang lagi mulut aja masa ngandakan kubu-kubu begini begini ngapain ngomong-kong ngaji ya iya iya ada pun harapan diturut mah nggak beli diturut ya lu sekadar yang membaliknya segitu lah ya iya jadi iya tugasnya kita ngaji menjelaskan bahwasannya yang namanya ramalan itu ya ada benarnya juga jangan pernah menafjil yaa tahayu 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 lah bukti ini nyata ngakabit tanda jawa kalungan musimis bener kalungan wasi anak kereta tanpa jarangnya bener berarti wong pengen kan baru seduruhnya terjadi kita buru-buru sing harapan terjadi wingi beklalin iya besok setor bangka durung bu dekakin bang di sini story ayat 2 selasaan 2 rebuan 2 ngadirakan utang bang oranggo jaminan dikembang asal apal Pancasila bisa lumayan Jokang ngapalakan Pancasila karung uang 10 kelompoknya kekono ya uang 10 Pancasila satu ketumbuhan yang Maha Esa bakal apal KB lima rung juta uliru nih tulisannya rung juta mau ya cek dihitung ngomong anda sejuta bulu ngatu syeket dan dipotong admin ngapal ulir ngapalak ketakoni kita mau ngutang terus daspon pribanyanu Jokang wajah janji nasabah 5 janji ngga satu hadir tempat waktu dua apa akan membayar iluran sesuai dengan ketentuan tiga akan menggunakan uang ini untuk modal usaha prep jerek kita nih Hai modal usaha apa untuk soli gageprak banget mengalpaji Hai jati barang boborong iya beli meriwanya ditawani usaha mengo usaha kun maka kita nih wawara wong lanang dikit hari bakal diajak usaha maka siwawaran yang laki dikit kayu wong iya iya apa eh waya utang aja warang-warang lakinya kita dia iya beli kone nina gini baru ngarep kita nih setorin ingkono aja mengumah jokonnya menang dikandat ciling-cilingkuh gelat ini wong maning wong sing tekandak-kandak kaget mengkerbat dikandang gelatimang saya ketemu wak wak nah ya iya jadi jadi wong tua gulaklan panjadangan sami juga dulu sudah memprediksi Kak bin akbar dari mana memprediksi ada Nabi akhir zaman dari kitab yang dia baca itu adalah kitab Taurat nih kitab Taurat diomong akan Nabi akhir zaman lahirin ini Mekah bener lahir ini Mekah hijrah mengadina bener hijrah emang Madinah wa sultanuhu bisan nanti pusat kepemerintahannya ada di tanah Sam ternyata ini belum terjadi jareka ab akhirnya iman durung kaab bin akbar durung imane kari senajana uri pening jaman yang kanjeng Nabi tapi ngriwayat kaab bin akbar itu masuk ajaran agama Islam sawise pemerintahan Sayyidina Umar karena pemerintahan Islam Sayyidina Umar betul-betul pusat kepemerintahannya ada di tanah di tanah Syam ngerti-ngerti wong Yahudi wong Nasroni beru ning Nabi Muhammad itu itu lebih jelas ketimbang dengan anak butunya dewek wa ya'rifuna ukamaya'rifuna abna ahum mereka tahu tentang Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka paham dengan anak-anaknya sendiri sebab kubung tua kan paling paham dengan anak dewek sekalipun anaknya rolas lakan nomornya berundi nomor si jinek Hai ilok di nomornya beli bakal lahiran beli tapi apal anak rolas buku pembarat jokun iya ke lorok segera takar pdwek jokin iya pembahar paranya siapa anu jokarani Adang Ariyana lolata kita nih lagi sengsara jokun kok makanya tekarani Adang Ariyana anak lorok lanang raswit kenapa kita nih panennya dadi jadi suki beras suki duit jadi tekarani raswit jokun ya iya lahire korona darani korona omongin mainak-enak gawaran kuya ayak lahire ulan Ramadan ya Ahmad Ramadan ngonon namening lahire dina kemis sopoke akad biarani miskat iya kan soploke kemis ya lahire kemis soploke kacik lahire kemis soploke senen misnen emaknya makan ngomongin ngomong kaji tergantung cara mangkati orang iya kan karena mangkat kaji karena digusur ya dan ini kan arahnya kaji apa aja kaji Mansur kenapa ya lu gak kaji alamani digusur jokunmu maka di arahnya kaji Mansur kok bakat tukang shoting di arahnya kaji patoni kenapa karena anak apa-apa di potoni golongan di potoni ketika abin akbar ngelitihi tentang kanjang-kanjang nabi wa sultanuho bisam yakushu sya'roho wayat wayat taziru ala wasatih yakushu sya'roho kanjeng nabi rambut ini beli dawa-dawaha cendak beli dawa-dawaha beli gondrong beli sedang yakushu sering botong rambutnya wayat taziru ala wasatih sarungane sing dati tali ning tengah jadi kayak sarung yang ini tengah ya cara sarungane ganjang ganjang nabi wayat taziru ala wasatih sampai detail kita pun membicarakan rambutnya dawa beli cendak beli sarungane tali ning tengah yakuno khairul ambiya jadi peng bagus-bagusnya nabi sing nabi kabeh sing paling utama inggi puniko kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakuno khairul ambiya wa ummatuhu khairul umam umatnya kanjeng nabi jadi umat yang terbaik dari seluruh umat nabi-nabi yang lainnya kenapa? karena umatnya nabi sejen ajaman yang ditinggal ning nabini ditonggonini nabini wis ngelawan ning nabini dewa umatnya nabi Musa ditinggal sepuluh dinak balik nyemba sapi kabeh umatnya nabi alhamdulillah beli ketunggu nabi warna sari kaya ngapa ditekanin nabi ilok nurung nurung tapi ngandel kabeh itu hebatnya kenal bebeli umain ini ngendi oraweruh eh bengikian mulu hutan hebat beli hebat makanya khairul umam iya peng bagus-bagusnya umat begitu ngopi ajaran agama islam tawananah ajaran agama sejen godok mangsa burungah wong wana sari semelarat-melaratannya siram larat we sayu meluan kita asal siramang kristen kotak paisawa gelem beli beli godok daripada mati kongkondi salib beli kita mah islam terlalu padahal mas sembahyang ngobili bocok kongkond manjing kristen beli gelem beli gelem beli gelem sering gula anu jakang bongkang kajiwis manjing agama kristen paraki tak tako nining anaknya bener bapak nira manjing kristen beli jakang tapi kabar eh iya jakang hari bisnis maka ruang kristen cuma hari agama sama islam usulkan sepulang takut ninyat jadi sampai mampu beli beli dan siaptau raya iya berapa hari islam sama masyarakat Islam jatang mau ngari sembahyang maka murudewa kuraja singwit bapakku beli sembahyang orang papa ya kan ya itu orang papa sudah ada kemana orang sembahyang jor apa ya tapi iya tapi itulah hebat umat yang kanjeng Nabi menjadi khairul umampeng bagus-bagus ya umat umat Nabi Musa mewah nyrengkel nyrengkel masih kianan Nabi ini terus di jaluk ya kan nah ya iya dikongkong yang Nabi Musa sirwis dua salah jadi kudu korban nyembeli sapi beli kegaget tunggu sapi kemalah takon sapi ini lanang tawadon iya kan ya singkai yang apa warnanya apa ngakiri ya kiri tambah aketakon tambah angin seakannya begitu dikongkong ngurus gagek rata maksirah kudu sukiki nyembeli ayam putih balik sembelih set saja kakin takon umma nyembeli ayam putih ayam jawat ayam negeri jih aja ayam sayur ayam jawa singgedeta sing cilik sedeng ya singkai yang apa singelare ireng si jinyi leret di pinggir buntutte ngelak kantik siji tambah ngel dati neko yang ada bakat dikongkong ini ya ini kongkong gurek siap laksanakan beli ayam putih cegayar sayung jre begitu dikulang alam sayur yang buing dikani orang ngomong ayam jawab siapa sih salah enggak ya iya makanya aja kakin takon maka umatnya Nabi Musa ngomong ayam kakinin konek priwin anu nekriwin gedeta cilik perawan tak tua iya orang kan nah iya apa apa sing tua pasing sing nom jare Nabi Musa awal nombay nadalika tua beli enam beli singkai yang apa orilok ngomeluko orilok menggawe sing pening sing putih makhluknya kenarang tadi ini aku misalkan aja kakin takon sekali krutuk berbicara bacaan solawat bitong bulu Ewo siap ngomong anaknya ada sanggup beli kononorah usaja ngomong aja semuanya sih lawa ngawiri dan jika itu keceplik di bayi semuanya aja semuanya sih ngomong di bayi bitong bulu Ewo siap ngomong begitu tekan ngomong umat muhammad ternyata wali tulung Ewo tulung Dina lapor yae hulam wali tulung Ewo ya beskot untuk guna engkau ketiri wangi singkana nih kira maka kenanyang ingin umiri dan jenganyang bayi takang beli dilakonannya begitu selalu tusung rencum ketuk keturun akhirnya beli wajah wiri dan beli wajah berpikiran umatnya 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 bumbun sokong beler-beler ngkongkong aja lelungan kongkong aja luruh iwak bakat Dina Sabtu orang lu rumah munggawih peluang Dina Sabtu iya Jokotanya minggu ya karena pedewek beli orang ala takdufi sabat aja luruh iwak bakat Dina satu boton jagustikul orang luruh iwak munggawih peluangan bayi Jokotanya meminggu Hai musikian bako umat singkake lewaki Musa mengenai Yahudi melintir wajah kongkong lamunan yang kena dia berarti turun aneh kongkong tekan kene ternyata ya ibo singlintir baik udah ya iya aja luruh iwak Dina Sabtu maksagabih peluang akhirnya dibenduk nih Allah subhanahu wa ta'ala apa bendu negosial dipusak raine berirai maunerai wong akhirnya diketik ada manusia kutukan sakane ngajinnya sing tutup manusia jadi ketek beli mancing akal akal irane sing beli mancing munggu setiauloh nyupa tani golongankun jadi ketek vakunu kirodatan khosi makanya kita enggak tim luar negeri ngenti situs ketek ternyata silahkan ini kene kaya-kaya kejadian yang kene buah apa hasil nabi Musa iya luar negeri jarang situs ketek tapi bakal ini kene sok milih nermayu bulak Cirebon pelangon iya kan iya Bali sange wakini aja aja golongan kene simpengen disopatani iya 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 kaya-kaya kamu ngomong iya tapi ya kenyataan ya Allah aklam tapi ada manusia sing disopatani Gusti Allah jadi ketek lusa apa umati Nabi Musa umati Nabi Musa pengen ketemu karu Gusti Allah coba leno minulaka hatta narollaha jahrosa yang beli bakal ngandel ngera baka beli ngeleng langsung Gusti Allah begitu pengen ngeleng langsung karu Gusti Allah ya Gusti Allah ya beli dugal fahadat humus sa'iko asal kledek tak hitung pulu wong motor habis Hai ngangani dikaja macam-macam wiridan pengen ketemu karu silah samber kledek bisa dika umati Nabi Musa begitu ngomong saat kita beli ngandel ngera nabi ngendurung dalam Gusti Allah deh pacar beli ngeleng kledek ngunggung sabi eh Gusti bikin wong bitung pulu kita pilih ngut saksinya kita terus lari ya mati kabir yang saksinya siapa konek nek nerima kitab Taurot di kinky wong bitung pulu tegawas otek kira-kira konek udah disaksi barang Musa ne Oli kitab Taurot mudun terus kinekan protes ya paling gak sulap sirap bisa ketemu cukup ketemu oleh kitab baik kita orang geleng-geleng acan jadi kita mau beli ngandel bakal kita beli ngeleng Gusti Allah langsung ngulung akan di makanya disamber kledek begitu disamber kledekan sing protes kumursa eh Gusti kinky wong bitung pulu konek jadi saksinya yang balik hari sing bitung pulu ema teriang saksinya siapa konek nek akhir-akhir diurib namanya ini Gusti Allah jadi anjakan wong-wong ribman yungin ceritanya amat ya di Quran kan contoh di lain di luar itu masih banyak contoh-contoh yang lain Ngetika Quran nyontakan Siti Maryam Dodok Neng mihrab Wiridambai ilho 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 duwiti teka dewek jabure teka anajakan ya anajin ya sampai sekian gak masih anak saking beli berhubung di pada Hai Udah ya iya tinggal kari dodok patim bladus dewek mau ngateri duit nih yang kita mengantri sampai tegang dpdp panitia kan tulung kan tulung gini jadi Quran itu hanya sebagian kecil dari John contoh yang lainnya ya masih banyak bukan hanya Siti Maryam ini akan membandingkan Dane Nabi Isa lahir Siti Maryam laka bapane sekian diakit pisan bayi sing laka bapane mumpuh Maryam dikumpuh nah ya iya tadi Quran itu setelah lumit contoh ada-ada ngkone nih ya anam aning wadil kalamsa lunudawiloha linas jadi umatnya kanceng Nabi sebaik-baik umat dari umat yang nabi-nabi sih paling hebat umatnya kanceng nah bihorilok ketemu horilok berhubung ngandel percaya bahkan bakwa yang mereka bernetuh ngarep beli oliyaki sih berkati orang nah iya berhubung karo kanceng Nabi beli berhubung umat orang ketemu beli lho dedek pengadilnya kayak ngapa embo tapi ngandel yakin percaya itu bangsa Indonesia hanya ada di Indonesia manusia-manusia seperti itu tengah yang wangi jengak-jengoknya ngempireng wong lakasin bubarakan malaku nih meluan hanya ada di Indonesia sok nih negara sejen begitu ngerumpul anda wong rumpul bakal dibubarakan ukurannya ke Indonesia wis Alhamdulillah makanya masih anda mulu dan bersyukur gulaklan panceng dengan sami masih ngeling-ngeling datang kanceng Nabi itu wa umatuhu khairul umam umat Nabi Muhammad iku pengbagus-bagus eh umat yukabirun Allah ta'ala kula ala kule syarafin selalu ngaku menggunakan Enggusti Allah segala sesuatu Allahu Akbar Allah apa mending sing islami anjaran orang canggih islami banget Allah subhanallah setelah Masya Allah ah canggih islami banget gitu loh ya iya islami anjaran model ngonon ya ah kefu ngundang rabini umi ya awal rabini ngundang lagi nih Abi sedap temen Abi umi bakat tukaran Maraini ramani kanunnya mah lah ya iya 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 nggak mesti seperti itulah ngonon olah aja sampai robot drastis konen butok-butok nah iya bocah wanasari mengkirai mbok ngulia kakan manang Jakarta wayo balik gayae monon beli kudungnya rapet Assalamualaikum umi mbokah dilangkap jelunggup sirah umat umiku sapa iya umiku mae casini kita medudu umi umi makanan ngelorok aja iya kan lah ya iya merubah undangan itu bukan hal yang gampang mau nembeluk sama teka-taka umi umi sehat umi yang dronggup bokeh kira umi umi sapa ya umiku jisemai kita macam sini duduk umi sirah Hai ndak iya beraget kun ari-abi jemendi tak abis sahabat ayah abik ujibah daska bapak nirakma aja abia-abia panik nah apa salah dia orang-orang salah-orang apa ngundang abingun orang salah mungari uang kun deleng pepantes ya deleng pepantes dari urusan salam orang salah-orang apa ya kan kembian esok-esok ados beraget ados dangdan nganggut selana biarkan kelambi putih dasian nganggut jas metuk nyangklek kembuk ngung hukum di salah beli Hai salah-hal bantik orang salah-orang apa ngumpang tes beli ya orang ya masa ya sepatuan nganggut dasi nyangklek kembuk sok metua mengdalan paling pada ngomong nganggut kapan bocok dari masa masalah menduduh bukan salah dan bener pantas beli Oh neng mana cari us pantas yang ngundang sama bapak sedap ya Oh iya sudah bocok nangis ke semua semua sedap makanya aja sok-sok nganggut wanasarim wanasaribah ebus wanasaribah Indonesia al warna diwawancara nih wartawan ini bagaimana jepah ya belakang-belakpuk Indonesia yang enggak tahu juh itu cakruknya tuh guja-gajiknya disitu saja udah tahu di sebelah sana tuh kalinya tuh mengkol cakruknya bulak-baliknya disitu guja-gajik guja-gajik sedangkan disitu tanahnya tuh kendok jadi tuh mledre iya karena diinjak oleh cakruk badinya tuh mledre tanahnya tuh pada mledre disitu tuh hai 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 daya es pokoknya orang-orang di orang-orang di yawis bakal ngejawab senak jawaan ngomongkah ojo kuno jawa Indonesia anung bakal ngomong Indonesia aku bahasa jawab anggil wah Oh iya eh anggil maja maning sampian sing biasa ngomah Ning Jakarta 10 tahun dari supir baca itu ngangger ketekuk ngomong ngwayai mangan makan jepah ya pakai apa sayur tapi jangan dikasih bukur saya mak ayo surok bukur bahasa Indonesia ya Pak surok sebab kebeli sekolah memang saya ketemu ayo ngomong iya aja sayur tapi aja dipak jangan dikasih bukur sang apa bukur jangan Hai layak iya ya ya untung sing dagangannya warteg beruning bukur hong 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 banyu baik pengen ini ngawes baik corbanyu baik lauknya apa jeba ikan mah bosan di ikan mah ayam aja ayamnya apa dada paha enggak saya mah epek-epeknya saja Hai ngarani suiwi wbk-epek coba rangsangnya gampang apa bahasa Jawa di Indonesia kapan orang gampang apa maning sekolahnya beli tutup asat lima setahun Jakarta namanya di Subirbaje ditakoni masih epek-epek aja tuh bapak aja biasanya itu makan sama temen-temen iya temennya pada kemana ya ada di kamar lagi ngabrak-ngabrak saja Hai jangan apa ngabrak-ngabrak bu dah iya ya iya um baka um Indonesia ada dodok ada jengak jenguk pada beli dodok arun jenguk ya beda ngadeg karo blegedeg beda beli beda ngomong 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 kamu dari mana katanya berangkat pengajian tuh barengan saya nunggu disini tuh sampai kami tengengen apa kami tengengen bahasa Indonesia eh banyak orang lalu-lalang disini saya tidur ngop aja lihatin orang-orang ya iya jadi umat-umat yang kanjeng Nabi khairul khairul umat peng bagus-bagusnya umat tengah yang wengi mulu dan beli bubar-bubar Alhamdulillah terus bertakbir Muji Allah subhanahu wa ta'ala bersob di dalam sholat kaya waktu sope wong harap maju perang subhanallah mungning Islam sing sope rapat jajak orang sugi orang melarat orang rakyat orang pejabat kadeh jejer ngagama sejen yorana korsi ini sing sugi ngarep melarat ngga iya iya ini Islam bisa zaman ini sembahyang lebake nebius beli ketengar nanti sugi ngarep nanti rombongan sukiki blok nanti laka kan laka nanti korsi ini sing geletak nanti bisa menjadi kajing geletak nge sorpawangan yang dubur kini iya beli hanya ada di tanah Indonesia sing yang maunya tukaran dodoke pengikin iring-iringan di lengan arp ngali laka gena maning sirah hari menung bayabrik yang kandanya jadi konsentrasi dulu ngopemini baik tapi yang anggar wakwaiyai bagi jabur maka penulung-ulungan jawi liki uwe sing wis ya wis disirahku wadu sing tadi maku disini ngarep wujur kita manggar biar rebutan BLT disirah iya ini hanya ada di tanah Indonesia Indonesia mengadakan sholat sobnya itu kayak wong maju maju perang sejenis Islam subhanallah enggak ada kulubuhum masohifahum hati nih umatnya kanjeng Nabi ikut jadi mushaf agama sejenak kasih ngapal nengkitab umatnya kanjeng Nabi apal kambih siapa tahu mengkulhune baikah bener-bener gublok gublok gimong mana sehari Islam Kuluhu Kuluhu mapal Hai iya beli daya kenapa karena Kuluhu ginku subhanallah genin rapak lamun sampian indahnya nyemplung ninkanakah begitu arko bong sampian sampian sampiannya apal Kuluhu Kuluhu sing dongol stop geni Hai apa eh aja ngobong buru beli nih kita Kuluhu sing ngomong geni mundur buru Sapa isu sejatinin saliramu ayatek usia Allah wani ngobong ayatek usia Allah tapi bocah inggi dosam eh bagian dosam lulu gak reangnya kianan yang bocah kinkinek apal jadi ya bakal ngobong bocah kinkitanek obong terus wani ngobong ayatek usia Allah geni mundur wang tenang singapal Kuluhu mawa enaknya jirang hajini kiaikin kepadu wapal Kuluhu be selamat jirang hajini ada ada sehari wakita ngomong mungkin dan apa mungkin nggak api neraka berani membakar ayatnya Allah beli mongin beli mong makanya tenang wakwis apal Kuluhu begitu geniar penyelumut Kuluhu sing dongol aja ngobong apal ya Kuluhu maya wes tutuk nawa apal Kuluhu nekhi ya ngoleng kok geniar ngobong Kuluhu sing omongu dikamah menang pewis dia kenapa karena ya karena Kuluhu buhum masohi buhum atinik biskaya mushaf apal kabin kur'an kuluhu apal pala apal anas apal siapa tahu surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas membeli bisa jirang hajini bisa nih Kuluhu jadi bisa nih apa Kuluhu pala binas jirang hajini maning petekah Alhamdulillah penggoblo-goblo ke Islam Indonesia Kuluhu ni hafal patehae hafal alfalake hafal anase tenang wakwis kan papat bekah oh wais geniar ngobong dongol papat-papat aneh ku dirajak gawa ketika dah iya kenapa karena Kuluhu buhum masohi fahum atinik umatnya kanjeng Nabi lirkaya denek mushaf ya maduna Allah ta'ala ala kuli syiddatin waraha umatnya kanjeng Nabi selalu ngalam ngalam gusti Allah duit-duit Alhamdulillah laka duit Alhamdulillah duitnya hilang ya Alhamdulillah beli ada sing nemu berarti rezeki kita sing hilang iya kan sing nemu Alhamdulillah jadi iya umatnya kanjeng Nabi selalu muji syukur ngusia Allah melarat berbeli gelap mati ngomong mati melarat berbeli gelap mati ngomong melarat berbeli gelap mati kadra enak beli urib nih ke nenek tapi iya itulah hebatnya umatnya kanjeng masih bertahan bokat beton ngarep kita rada enak ibu saya itu tahun kita berbeli gelap mati tahun mati melalui gelap mati masih anak ngarep-ngarep ya yaitu umatnya kanjeng selalu bertahan selalu muji gusti Allah sehingga kamu melarat berbeli gelap mati Alhamdulillah melarat padahal masih bisa mengucap Alhamdulillah jadi umat islam suki bahagia melarat bahag bahagia bahagia ternyata kita bengikin si nganteng-nganteng kebuyunya melarat serok ditinana ya itulah hebatnya umatnya kanjeng kanjeng Nabi selalu suyidu khulun aljannata bighairi khisa benjang umatnya kanjeng Nabi 1 per 3 manjing suarga orang ditungmaning orang ditungmaning lepas langsung manjing 1 per 3 dari sekian miliar iya kan penduduk beragama miliar ya kan umatnya kanjeng Nabi mereka kanjeng miliar 1 per 3 manjing suarga negosi Allah orang ditungmaning les ya mudah-mudahan wawana ini 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 mudah ini 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 1 per 3 datang dengan dosa-dosanya terus di Pangapura dosa negosi Allah apos dosa semua apos manjing suarga jadi yang bersih langsung lepas manjing suarga yang tidak ada dosa dan kesalahan di Pangapura ini Allah tapi seperti manjing yang tidak ada dosa kesalahan sangat besar sampai malaikat tergusti ini menurut tidak ada dosa tidak ada yang bagus-bagus dosa terus mengapa timbangan amal bagus kalau amal boleh saja di golongan ini boleh saja repot seperti mau ditakuin seperti di Pangapura dosanya karena bisa dihitung kita ditimbang ya karena malik apa harus dicemblong neraka dosa sembayang seharusnya 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 sembayang teman-teman jago teman-teman 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 wangi bukat kita melakuk wiritan subhanallah masya Allah bukat kita melakuk wiritan beliwura seketer masya Allah apa 500 matut dewek pecah titik meningjik ku nah ya ini yang akan ditimbang oleh para malaikat eh malaikat gawak giring mana timbang kongkondi ditimbang faya kolonaya rabbana wajadana um asrafu ala anfusihim sejarah malaikat gusti ke terlaluan asrafu ala anfusihim berlebih gusti apa wajadna amalah minat dhunubika amsalil jibal dosaneku gusti karo gunung seremai gede dosa gusti ya lamun ditimbang jomblang bangsa burunga mba yang beliwiritan beli puasa kuno malaikat iya eh lamun dibanding karo gunung seremai gede dosa gusti terus berbincang gede dosa guzman tapi gede dosa gede ini mahal mba mahal kata mba kata dosa kata 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 padahal tembang anjing dengan suarga bayangin dosa sekundung-kunung masih di blebes dengan suarga baik tapi ya di kupyak dikit-kit kupyak tapi karena nanggetik kupyak musah hadap Islam mancing neraka bilang tahun ronggatus tahun ya sudah jadi masalah tapi selesai ronggatus tahun nanti mancingnya weh tenang maka masih ada catatan emang melebes-melebes pribensi orang-orang peta oraper yang ngintunya neti ya berlebes-melebes aja tak lakoni pirang tahun ronggatus ngoga mentas melintes sing sing bahayaki sing laka catatan ini sudah pirang tahun jindrakan dalam buaya wislawasi lagi Hai tapi bakal masih ada catatan Alhamdulillah Alhamdulillah lumayan masih kecatat ilok muludan meluan ngaji lagi muludan enggak lumayan kecatat amin ya rabbal Alhamdulillah itulah kehebatan umat yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jauh sebelum kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam wish di catat dikit Ning kitab Tawrat Dining Tawrati ana Ning Injil anak padahal kanjeng nabi ini durung lahir iya kan mengikin kanjeng nabi durung lahir orang gini ya kita kan tanda ramalannya dikit mengkok anda kelahirannya Oh bak mulai tanggal rola sempat anda lahir eh Oh nengko bakat diundang maneng mohon yakin majibliya mangsa lengkap bakal yo tapi kan belum selesai yang mangsa selesai ya Hai engkandakan jengab umurnya patang puluh tahun jadi nabi setelah jadi nabi masih ada rong puluh tahun sewidak telur sewidak telur tahun dikandakan sewengi dipahai waktu sejam luwi mangsa prakata kia indi begesrok dan tidak baka pengen prakata kp ngaji cijakun ya ih ya nanti jenisok bakat beli yang mangkate buka YouTube Hasan Wahyuddin channel barjanji khatam ningkono dari abdadiul sampai tekang wakana akhir debak selesai sekian sekian masing kitab Al-Quran Tafsir Al-Ibris juz pertama selesai mulai masuk juz kedua ngaji sekian beli anil waktu mencelat-mencelat asal HP ini ceklek ajokun mahape bu elah kosim elah kosim Oh iya 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 orang papa kaku hiburan Alhamdulillah boleh ya sewaktu-waktu enak teman jengang karudaya daripada sambian dukem Oh iya iya jadi semuanya akan menjadi baik kalau hati dan pikiranmu menjadi baik jadi pengikin kumpul ramalan dari kitab Taurat dari siapa dari Kaab bin akbar siapa yang menceritakan Ato' bin yasar jadi Ato' bin yasar dikandani nih Kaab bin akbar Kaab bin akbar itu orang Yahudi pada waktu zaman itu manjing Islam sawi saya ke pemerintahan Sayyidina Umar makanya Kaab bin akbar di sering ditakoni Umar tentang Yahudi kenapa karena Kaab bin akbar ku cerdas pinterning bidang keagamaan Yahudi ahli kitab Taurat makanya Kaab bin akbar nyerita kapan bengen kita lagi di buruk ini Bapak selembar sini buruk akan ternyata lembaran mau ngandakan tentang Nabi akhirus zaman hinggi puni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam moga mugia kulaklan banjen dengan sami sedaya di aku datu sekolongane ummatek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam Allahumma salli wa salim wa barik alikin masam penar omong terus-terus harap liblia kita merapan senwisan dan dimonggokulaklan banjen dengan sami sarang-sarang nyubun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala keliniatin soliha wala hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa ala alihi wa sahabihi wa zuryati wa ahli baytihi shay'u lillahi lahumul fatihah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alani Sayyidina Muhammad wa salim wa radhi Allah accumulation guluh sahabatur usulah lajman walhamdulillahi rabbil alamin Allahumman nasalu kal huda watuqa walafafa walghina Allahumman nawwir gulubana binur al-qur'an kama nawwarta al-artha binuri syamsika wa kamanika abadah abadah Allahumah dinasirat al-mustaqimah syarat al-ladhina an'amta'alihim gharil maghdubi alihim waladhalin Rabbana haplanam min azwajina wa dhryatina fuhrat Aiyanin waj'alna lilmutaqina imama hadha du'aunaka mamartana fastajiblana kama wa'addana innaka la takhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin salamun qolami rabbi rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adza banar subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatiha iyakan ammutai yakan esta'anah dinas syaratal mustaqim syaratal adzina ramadu'alimu semuanya ma'wan sekinggulah kurang langkungan nyewon agungan ipun bangabun ten bila'il hidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi telah kita simak bersama mo'iduh hasanah atau ceramah agama yang telah disampaikan oleh yang terhormat babakiyai hasanimu akhidin mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau merupakan syaratan rohani bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari selamat menikmati